Gatot Beraja Musti kembali jalani pemeriksaan di Mapolda NTB. Kali ini terkait perbuatan asusila yang dilaporkan dua perempuan mantan anggota Padepokan. Menurut keterangan penyidik, Gatot akui adanya ritual pesta seks. Iya, diakui pula dia berhubungan. Diakui gitu ya? Iya. Istrinya sendiri ada ya? Ada ya, istrinya juga ikut juga. Terus sama Reza? Ikut juga. Ikut juga. Apa nantinya akan dipanggil dan minta ikut tangan? Siapa? Si Reza sama istrinya. Oh sudah, sudah. Kira-kira Reza bisa terseret kasusnya juga? Enggak, dia sebagai korban senang. Pernyataan ini dibantah kuasa hukum Gatot. Menurutnya, kliennya tidak pernah membenarkan tuduhan pelapor. Tidak ada pemerkosaan dan tidak ada pelecehan seksual di situ. Tidak ada juga. Tidak ada pengakuan sebagai malekat, perkosaan juga tidak ada. Polisi belum tetapkan Gatot Praja Musti sebagai tersangka pelecehan seksual. Hasil pemeriksaan masih akan diproses polda Metro Jaya.